Setelah pada hari pertama simulasi UNBK, ujian nasional berbasis komputer SMA sempat mengalami masalah. Dikarenakan server di pusat sempat error, lantaran dashboard mengalami offline. Namun pada hari kedua dalam pelaksanaan simulasi UNBK, permasalahan serupa tidak kembali terjadi. Dan ujian simulasi dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Simulasi UNBK hari kedua dengan mata pelajaran matematika pada hari Selasa 12 Maret 2019 terbilang berjalan lancar. Dimana bila sebelumnya pada simulasi hari pertama sempat mengalami error dan offline pada servernya, namun kali ini gangguan serupa tidak terjadi. Dengan kondisi yang demikian, siswa-siswi SMA yang mengerjakan simulasi tak tampak kepanikan seperti pada hari sebelumnya. Seperti di salah satu SMA swasta di Sidoarjo, para pelajar mengerjakan dengan serius soal-soal pelajaran matematika yang tengah diujikan. Hari ini lancar-lancar saja. Kemarin nunggu sampai siang karena server dari pusatnya mungkin lagi error. Tapi alhamdulillah hari ini lancar. Ada kendala enggak ujian dua hari simulasi? Enggak sih mungkin sulit saja ya, tapi bisa dikerjakan dengan baik. Sementara itu pihak sekolah mengatakan jika permasalahan utama seringkali tiap ujian memang lebih ke faktor teknis semata. Dan untuk itu pihaknya selalu ingatkan anak didiknya agar selalu tenang dan jangan khawatir saat mengerjakan ujian. Secara sarana-prasarana saya percaya kami sudah siap karena tahun-tahun lalu pun kita sudah gelar ujian mulai dari USBN berbasis komputer, UNBK, semuanya kita gelar dan semuanya lancar. Kali ini yang jadi masalah kan hanya masalah teknisnya dari pusat. Misalkan dengan beberapa gelaji bersih seperti ini, itu mungkin menjadi masukan. Seperti diketahui ujian hari pertama Senin lalu diujikan mata pelajaran Bahasa Inggris, namun saat ujian server dari pusat sempat mengalami error. Sementara pada hari kedua diujikan mata pelajaran Matematika dan pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar. Agung Dharma, Surabaya TV